Halo guys, balik lagi di channel Cajam Dan di video kali ini, gue mau ngebahas soal 2 transfer yang masih fresh sekali Ini baru banget, gak banget Tapi baru lah pokoknya Gue kebetulan belum tidur kan, jadi ini masih subuh Dan gue tadi ngecek Twitter, dan seperti biasa Lord Fabricio Romanus Sudah bersabda, ya itu berarti udah bakal terjadi Jadi ada 2 deal besar Yang pengen gue bahas singkat saja Gue gak tau sih beneran singkat atau enggak, tapi ya Biasalah, kita ngobrol-ngobrol singkat aja Jadi yang pertama, tentunya yang paling exciting adalah Nih, sesuai dengan jersey yang sudah saya pakai Donny van de Beek Ke Man United, jadi Ini menurut gue signing yang cukup Bagus sih, jadi udah deal Dan sebenernya belum Deal bener-bener 100% Tapi kan karena Fabricio Romano Ini sangat bisa dipercaya Jadi kayak kalau misalnya dia udah bilang here we go Ya udah kelar lah, dealnya udah pasti terjadi Meskipun Belum ada pengumuman resmi dari klubnya Jadi untuk van de Beek ini Dilaporkan sama Fabricio Romano Biaya transfernya itu 40 juta euro Belum plus bonus ya Under berapa bonus Dan biasa tuh bonus itu kan ya Kalau misalnya MU juara Kompetisi tertentu Dapet tambahan berapa-berapa gitu Cuman ini gak dikasih tau Jadi intinya adalah 40 juta euro Untuk Donny van de Beek Dan ini lumayan cepet banget sih Dealnya Karena ada faktor Edwin van der Sar juga Edwin van der Sar tuh kalau gak salah Sporting director atau apa deh di Ajax Pokoknya dia punya jabatan di Ajax Yang bikin jadi tentunya ya Relationship antara kedua tim ini Jadi lumayan deket Dan untuk urusan transfer pun Jadi lebih gampang Gitu Jadi bahkan Tadi tuh sebenernya belum Ngebit gitu loh Cuman kayak MU tuh udah pede banget Bahwa yaudah sesuai dengan harganya Mereka udah tau Ajax minta berapa Tentunya mungkin melalui Si van der Sar 40 juta Dan langsung udah akhirnya Delay pertawaran Dan langsung diterima Tanpa negosi sama sekali Jadi sekarang tinggal pending Surat-surat dan lain-lain Ijin kerja segala macem Terus mungkin ya pembayarannya segala Dan test medis Dan ini katanya si Fabri Minggu depan Jadi harus bersabar Fans MU Tapi yang penting ini udah done deal Untuk Donny van der Beek Ke main United Kita buka sedikit profile Dari Donny van der Beek Kita pake Transomarket.com tentunya Jadi buat yang gak tau Van der Beek adalah main tengah Berusia 23 tahun Main Belanda tentunya Kelahiran 18 April 1997 Kayak kuatnya kayak kanan Dia bisa main di attacking mid juga ya Dan actually ini Main position dia Attacking midfielder ya Menarik sekali Oke jadi Dia itu Memang dari akademinya Ayak sih ya Bahkan dari tim U17 U19 U21 Dan akhirnya Ke tim seniornya Jadi ini pertama kalinya Dia pindah dari Belanda Sebelumnya juga ini konsulat Tim Ya bener ya Ini tim di Belanda Tim masa mudanya si Van der Beek dulu ya Dan Ya kalian bisa lihat Untuk statistik karirnya Dari Van der Beek Ini Untuk R.A. Divisi Dia 118 118 pertandingan Mencetak 28 goal Dan 24 asis Angka yang cukup Tinggi Untuk seorang pemain Yang masih berusia 23 tahun Terus Ini pasti salah tukapnya Mungkin juga banyak Dia gila 8 goal 10 asis Dari 30 penampilan Terus di UCL Ini yang penting Dan Van der Beek punya pengalaman Yang di UCL Tentu saja Bersama Ayaks 17 penampilan 5 goal Dan 3 asis Europe Palik juga dia main Jadi Ini serba bisa sih Dan dia juga udah Merupakan Pemain timnas Belanda Dia udah punya 9 caps Bersama timnas senior Belanda Sebelumnya Oh gila Ini Dia Untuk Usia mudanya juga Banyak banget Berbagai jenjang Dan gak sedikit itu loh Biasanya cuma kayak 1-2 penampilan Ini banyak loh Dari mulai U17 Main 13 kali U19 Main 20 kali Nyetak 4 goal bahkan U20 dia main 2 kali U21 main 3 kali Nyetak 1 goal Dan untuk timnas senior Udah main 9 kali Oke Jadi Masih Van de Beek itu Dulu kan sebenernya Bahkan diromorin Buka Real Madrid Segala macem Tapi ternyata Akhirnya MU yang dapet Dan menarik banget sih Maksudnya Kita tahu bahwa MU itu udah punya Bruno Fernandes Dan juga Paul Pogba Bruno Fernandes Sudah jelas Seorang Attack midfielder Paul Pogba Kita tahu Masa-masanya dulu Dia tanda kutip Dipaksa jadi seorang Galera yang bertahan Menyenyakan banget kan Nah ini Sebenernya Jujur ya Agak-agak Menurut gue Kecuali Donny van de Beek Emang Sudah yakin Udah pasti bakal main Di posisi yang lebih Defensive Bisa dibilang Jadi Nggak jadi Murni seorang Attack midfielder Karena jujur Pogba sama Bruno Udah ada di situ Jadi kalau misalnya MU mau main Pake formasi 4-3-3 Misalnya Dengan midfield 3 Ya Donny van de Beek Harus ada di belakang Mungkin sama Pogba Atau Donny van de Beek Belakang sendiri Kecuali ya Oleh Mengorbankan Pogba Dan akhirnya Donny van de Beek Dimain sama Bruno Kita nggak tahu Tapi Menurut gue sih Jadi Pogba kan emang bisa lah Pogba bisa main di AMF Bisa main di DMF Terus Donny van de Beek Juga sama Jadi justru menarik sih Kita Bakal ngeliat musim depan Berarti trio midfieldnya MU Tiga-tiganya tuh Punya kualitas yang Ya Bruno Fernandes Paul Pogba Sama Van de Beek Luar biasa tentunya Masih muda pula Terus kayak Dua-duanya itu Tiga-tiganya bahkan Bisa main di Mungkin Bruno Fernandes Nggak sih Van de Beek sama Paul Pogba Itu bisa main di Berbagai posisi Dengan berbagai peran Berbeda Jadi bener-bener Fleksibel banget Versatile banget Dan ini menarik sih Untuk ngeliat Gimana mereka musim depan Apalagi dengan Kecepatan-kecepatan Martial Rashford Dan juga Mason Greenwood Gitu kan Menarik banget ini Jadi ini Deal yang menurut gue Bagus sekali Dan ya Fans MU kan Belakangan sudah Tersakiti sekali tentunya Karena Jaren Sancho Kemungkinan besar Gue nggak bilang 100% Tapi kemungkinan besar Off Jadi akan stay di Borussia Dortmund At least di summer ini Dan Kayak Mereka ngeliat Chelsea yang belanja Gila-gilaan Bahkan Tim-tim Premier League lainnya Mereka belum datangin Siapa-siapa gitu Tapi akhirnya Donny van der Beek Jadi gue ngerasa Fans MU Akhirnya bisa Ya bisa seneng lah Bisa merasakan Kayak klub-klub lain Yang timnya udah bisa Ngedatangin main baru gitu ya Jadi Donny van der Beek Deal ya Ke Man United Dari Ajax 40 juta euro Oke Terus kita lanjut Ke Yang kedua Ini juga gue cukup kaget Sebenernya Jadi mana ya Nah ini Sandro Tonali Gue itu Sempet ngikutin beritanya Karena dulu kan Kita kan sempet main Series Piemonte Calcio Di FIFA 20 Keremot kan Dan di series itu Gue datengin Sandro Tonali Ke Piemonte Waktu itu Itu kan sebenernya Didasari dengan Rumor diri live Bahwa Juventus Tertarik datengin Tonali Jaman-jaman Lah hampir setahun lalu Dan itu Udah Udah kayak jadi rahasia umum Maksudnya kayak Logikanya Tonali ini kan salah tuh Pemain muda Paling berbakat di Italia Saat ini Udah masuk ke tim nasenior Segala macem gitu kan Dan dia main untuk Brescia Jadi kayak kita tinggal Menunggu waktu Untuk dia switch ke tim yang lebih gede Dan tim mana lagi Yang paling gede di Italia Kalau gak Juventus Jadi Kepindahan Tonali ke Juventus Sebenernya kayak udah Ya udah Akan terjadi gitu kan Ternyata tiba-tiba Bahkan beberapa bulan lalu Inter Masuk ke Perburuan Tandatangan Sandor Tonali Dan keliatannya Akan deal ke Inter Bener-bener sudah Hampir pasti gitu loh Dan ternyata tiba-tiba Beberapa hari terakhir Lumayan kenceng Gue inget banget Waktu itu tuh Kalau gak salah si Fabri juga Yang sempet ngomong Kayak tiba-tiba AC Milan tuh ikutan Tertarik buat datengin Tonali Deal Jadi Untuk Sandor Tonali ke AC Milan Balik lagi ini Masih belum 100% done deal Masih belum diumumkan Sama klubnya Jadi Ini menurut si Fabrizio Romano doang Tapi Gak doang sih Kalau dia udah ngomong kan Gue udah bilang Jadi intinya Dealnya ini adalah Loan move dulu Atau peminjaman Selama Kalau gak salah Semusim dia ngomong sih Mungkin semusim Tapi Milan tetap harus bayar Dan ini mahal sih 10 juta euro Untuk biaya peminjamannya Nah nanti Ada opsi Jadi ini kalian perhatikan ya Buy option Bukan obligation Kalau misalnya Obligation itu harus Diaktifkan Jadi intinya Abis Masa peminjaman selesai Harus dibeli secara Permanen pemainnya Kalau misalnya Option Itu berarti opsional Klub itu boleh memilih Untuk Oke kita bakal bikin Jadi permanen Dealnya Atau Klub itu bilang Oh gak jadi deh Balik aja ke Brescia Nah jadi ini Option Gitu ya Jadi pokoknya Kalau misalnya Ya kemungkinan besar sih AC9 Kecuali tiba-tiba Tonali flop banget ya Meskipun kayak gitu Kemungkinan kecilan Tonali bagus banget pak Kemungkinan besar Akan dipermanenkan nanti Dan untuk Mempermanenkan Sandor Tonali Ke AC9 Harus Tambah lagi 20 juta Plus nih ada Apalah Persentase Future sale Soalan close Segala macem gitu ya Jadi kemungkinan besar Kita lagi ngeliat Ke biaya Sekitar 30-40 juta Untuk Tonali nantinya Permaren ke AC9 Dan Menariknya Gue gak tau kenapa Tapi Sandor Tonali Akhirnya memilih AC9 Jadi ini dia udah bilang Sandor Tonali Itu AC9 Confirmed And it's a done deal Here we go Jadi udah ada kata-kata kunci itu Here we go Udah pasti deal Jadi loan With buy option From Brescia Personal terms Bahkan sudah Tercapai Maksudnya kayak Udah deal Secara Personal Antara Sandor Tonali Dan agennya Dengan AC9 Jadi Ya udah tinggal Menunggu waktu aja Ini juga menurut gue Kita kan tau AC9 itu kan Lagi bagus-bagusnya kan Kayak sejak Restart Corona tuh Mereka Bener-bener bagus banget pak Salah itu tim di Eropa Yang paling Produkifnya Taggol Segala macem gitu loh Jadi Terus kalau gak salah Si Ibra Udah perpanjang setahun ya Resmi ya Perpanjang kontrak setahun lagi Di AC9 Karena harusnya kan kontraknya Abis musim panas ini kan Jadi Ini Milan Musim berapa menarik sih pak Sumpah Gue Jadi Maksudnya gue tuh Memang gue dulu Pas jaman-jamannya Milan berjaya tuh Gue gak Ya sampe sekarang sih Gue gak gitu Ngegoten Saya mulai tali ya Tapi Gue tuh masih kayak Yang ngerasa Memang AC9 itu punya Sesuatu yang kayak Kalau misalnya Tim Premier League Main di San Siro Di malam Eropa Atau gimana tuh Menakutkan gitu loh Dan Itu kan lebih ke apa ya Mungkin Kalau saat ini Mungkin gak menakutkan Atau At least 2 musim lalu Sampai Kemarin sebelum restart gitu kan Sebelum Milan Lagi bagus-bagusnya Tapi Ada lah Karena sejarahnya itulah Yang bikin gue Mindsetnya adalah AC9 ini tetap Tim yang memang harus Di Apa ya Maksudnya kayak harus Dipandang bahwa Mereka tim besar Dan mereka ini Tinggal nunggu waktu aja Untuk bangun Istilahnya dari tidurnya Dan menurut gue Ini mulainya sih Ini awalnya sih Maksudnya Sandro Tonali Itu salah satu Pemain muda paling berbakat Paling exciting Bakat yang bener-bener Diakui sama semua Pihak di Italia Dan gabungnya Ke AC9 ini Statement besar Fans Milan Pasti seneng banget sih Gue gak sabar Untuk ngeliat Tonali Main di AC9 musim depan Ini menarik sekali Kita akan lihat Statsnya ya Sedikit untuk Sandro Tonali Jadi itu masih muda banget Dia masih 20 tahun Bahkan kelahirannya Tahun 2000 Coy Gila loh Masih muda banget Terus dia lumayan tinggi ya Itu yang bikin dia Jadi kayak Posturnya tuh Di liri tengah tuh Yang bagus banget Dia tuh hampir 2 meter 2 meter 1,81 181 cm Terus tentunya ya Berkebawasan Italia Terus Seorang defensive midfielder Dia memang lebih ke DM DM sih Lebih ke defensive mid Saya tau sedikit banyak Soal dia lah Karena mainin di Krimot Pemot Tentang di Calcio Waktu itu kan Terus kayak kuatnya Kayak kanan Oke Market value dia tuh Padahal sebenernya dulu Pernah nyampe di 35 juta Gue waktu itu inget Kalau gak salah Pas yang Juventus Ngincer tuh Brescia kan ngotot Kayak Pinter sih pak Dipinjem dulu Semusim Memang ada biayanya Tapi tetep aja Maksudnya kayak Apalagi option lagi Ini Pinter sih Apa ya Strategi transfernya Milan Karena Mereka Bisa aja Tiba-tiba Memutuskan buat Ah Kayaknya gak cocok nih Tonali main di kita Kita gak jadi datengin Yaudah Cuma bayar 10 juta doang Gitu loh Kalau misalnya mereka Datengin permanen pun Dan ternyata bagus banget Mungkin Bisa jadi pemain yang Luar biasa sekali Di tengahnya Milan Jadi dia itu emang Bener-bener dari Muda di Brescia ya Dan ini pertama kalinya Dipendah klub Dan ini dia udah punya 3 caps buat Tim nasional senior Italia U21 main 5 kali U19 main 11 kali Terus ini Statsnya dia Sepanjang karirnya ya Tentunya dia waktu itu Bersama Brescia kan Sampai main di seri B juga Dia di seri B Nyetak 5 gol Dan 9 asis Terus Di seri A Dia bikin 1 gol Dan 7 asis Jadi menariknya Meskipun Sandro Torrali ini Seorang gelang yang bertahan Tapi dia punya produktivitas asis Lumayan banget sih Dan ya untuk Untuk pemain berusia 20 tahun Menit bermain kayak gini mah Menurut gue oke sih Dan bersamaan juga Dengan nantinya Mungkin AC Milan Akan mulai rebuild Akan memulai Istilahnya kayak Berjuang untuk Ya pelan-pelan Regular main di Eropa Mulai Dua musim lagi Atau gimana Dan itu Sejalan dengan Sandro Torrali Yang lagi pastinya Akan berkembang terus Sebagai pemain muda Jadi menurut gue Ini cocok sih Meskipun Balik lagi Mungkin kalo misalnya Ternyata sebenernya Torrali ada pilihan Antara Inter Atau bahkan Juventus Karena gue yakin Di semua tim Italia Gue tertarik Di tim dia Antara Inter Juventus Atau AC Milan Agak membingungkan Kenapa dia milih Milan sih Karena kayak Ya Juventus Main di UCL Segala macem gitu loh Maksudnya Mungkin Dia dikasih tau Projectnya sama AC Milan Seperti apa Dan Akhirnya memilih AC Milan gitu ya Terus ini sedikit aja Mungkin ada apa lagi nih Ini BTW sih Kayak Havertz ya Udah tinggal Bener-bener Udah tinggal dikit lagi nih mah Bahkan agreementnya Kata si Fabri tuh Udah dari minggu lalu pak Jadi udah tinggal Ngurusin beberapa dealnya Cuman ini kan mahal kan 100 juta euro kan Jadi kayak mungkin Untuk ngurus Dokumen-dokumen Segala macem agak ribet Makanya butuh waktu yang Lumayan lama Ntar gue bakal bikin video khusus Soal Chelsea Jadi gue gak terlalu bahas soal itu Terus gue mau update juga Soal Messi Ini tadi yang terbaru nih Jadi tadi itu La Liga Merilis sebuah informasi Meskipun nanti gue masih ada Akan bikin satu video khusus Buat Messi juga sih anyway Tapi ini gue Singgung sedikit aja Update dari Saga transfernya Messi Jadi tadi tuh La Liga Ngeluarin statement Ini dalam bahasa Spanyol Tapi intinya La Liga itu bilang bahwa Oke kita Akan memihak ke Barcelona Kita akan Apa istilahnya Kayak Tetap mengakui Release clause-nya Sebesar 700 juta euro Dan itu adalah Satu-satunya cara Untuk Messi keluar dari Barcelona Kalau misalnya gak ada klub Yang mau membayar 700 juta euro Itu artinya Messi harus tetap main di Barcelona Sampai kontraknya habis Tahun 2021 Jadi Dan gue Gue sangat bisa mengerti lah Ya La Liga Tentunya Akan sekuat tenaga Gimanapun caranya Memastikan Messi Tetap stay di Barcelona Kalau Messi pindah Itu Wah gue gak tau lagi sih Maksudnya kayak Secara Liga Secara branding Dan lain-lain Hancur lebur Pasti Maksudnya emang Nama ini Dua nama ini Ronaldo dan Messi Impact-nya kan besar banget Jadi gak heran Kalau sampai La Liga akhirnya begini Dan ya Tadi Sebenernya kan ini kan Tadi gue sempet nge-tweet juga Di Cacem Official Gue bilang Klub-klub Eh bukan klub pemain Main di Barcelona itu Harusnya udah PCR test Kayak Test Covid gitu kan Terus Mereka harus Ya kayak biasa lah Kayak Check up segala macem Karena udah memulai latihan Buat musim baru kan Tapi tadi Messi gak dateng Nah ini menarik sih Gue gak tau sih Mungkin ya bisa aja Hari ini tuh dateng kan Karena setau gue tadi tuh Gak cuman Messi yang gak dateng Ada berapa yang juga yang Gak dateng di PCR testnya ya Di hari Minggu tadi Jadi Iya masih Dan bahkan mungkin ini baru dimulai sih Messi katanya Memang udah Intinya dia mah udah nganggep Diri dia udah bukan main Barcelona Nih kalau gak salah ada deh Twitter si Fabri sih Dan ini liat tuh Messi also after La Liga statement It's not going to change Ya salah dia Gak apa ya Fabri kan orang Itali Jadi bahasa Inggrisnya Gak suka salah Gak apa Tidak akan mengubah Apa ya Pendiriannya istilahnya Intinya dia mau pergi Dan mau memulai lembaran baru Dan dia akan mencoba Semaksimal mungkin Buat menghindari Pertarungan di Apa sih namanya Legal battle gitu Di pengadilan Karena Iya maksudnya kayak ini Bakal bikin pahit banget kan Ke klub yang Gue yakin Messi sangat mencintai Barcelona Tapi kan Ya Situasi dan kondisinya kayak gini Yaudah ntar Ntar gue ada video khusus Kalau gue udah siapin Buat Ngebahas soal ini Jadi ntar tunggu aja lah Itu ya Terus Anyway tadi si Matt Doherty ya Sudah resmi ke Tottenham Dari Wolves Biayanya 16 juta Terus tadi ada yang kocak banget Yang dia sempet nge-tweet Dia fans Arsenal dulu Terus Tottenham Ini gila nih Kayaknya ada deh Sumpah itu kocak banget sih Mana dia Ini nih nih Ini yang dia Dia ngapus gitu loh Dia karena dulu Sempet nge-tweet Dia fans Arsenal Aduh astaga Liat tuh I love Arsenal forever and ever and ever Dan masih ada Sumpah ini Lucu sih Lucu sih Meskipun banyak yang ngata-ngatanya Tapi lucu menurut gue Padahal gue fans Arsenal Tapi lucu aja sih By the way Arsenal kemarin baru juara FA Community Shield ya Selamat tentunya Dan ya biasa aja sih Gue juga Ya udah aja Piala yang sebenernya kan Nggak berarti Tapi kan biasa tuh Kalau misalnya Yang ngomong kayak gitu kan Yang klub yang nggak juara kan Tapi ya gue juga bahkan Klub favorit gue Juara pun Gue biasa aja sih Tapi ya gue seneng sih Dengan permainan Arsenal kemarin Dan menurut gue Itu awal yang bagus lah Nggak bakal Mempengaruhi apapun juga Nggak bakal mempengaruhi Kayak Arsenal di Premier League Bakal jadi juara Enggak lah menurut gue Itu kan Liverpoolnya Juga nggak serius gitu Jadi kayak Lebih ke Ya udah Mentalnya gitu loh Kayak udah Ya udah udah biasa juara Udah biasa angkat trofi Gitu kan makin bagus kan Terus update buat Aubameyang Juga harusnya Segera akan deal Kontrak baru di Arsenal Terus Gabriel juga Akan segera rampung Arteta bahkan juga Ada ngomong Jadi Ya Oh iya BTW AC Milan juga Ngincer Brahim Dias pak Menarik sekali Kalau nggak salah Brahim Dias itu Mau dipinjam Dengan opsi permanen Dari Real Madrid Jadi kayaknya memang Milan cukup serius sih Buat Musim depan ya Udah sih Kayaknya Itu aja ya Dari gue Terus Untuk Thiago ke Liverpool Juga masih Nggak tau lagi nunggu apa Tinggal deal Antara kedua klubnya Karena dari Thiago yang sendiri Keliatannya pengen pindah Ke Premier League kan Dan ini lagi Ya biasalah Perang harga lah Antara Bayern Munich Dan juga Liverpool ya Dan menurut gue sih Kekalahan Liverpool kemarin Dari Arsenal Meskipun kayak Ya harusnya sih Nggak terlalu berpengaruh banyak lah Ya ke mereka Tapi Mungkin akan membuat Klopp jadi Agak berpikir Atau at least Petinggi klubnya Liverpool berpikir Kayak ini Apakah kita mesti Bergerakah Oh ini marah Seriusan Here we go nya Trending gila Gokil 90 ribu like Di tweetnya Fabri Yang ini Dua jam lalu Yang Donny van de Bic Gara-gara ini ya Terus si Marcus Rashford Juga tadi Nge-like soalnya tuh Nge-like tweetnya Fabri yang Ngumumin soal Donny van de Bic Gila sumpah Sampai trending di Indo loh Cuman gue gak tau sih Ini trending gue kan Agak-agak beda kayaknya Gara-gara gue Atur ya Oke menarik sekali Trending Indonesia loh Oke Jujur Van de Bic ke M.U gue Ini sih Gue bener-bener Kayak apa ya Gue penasaran gitu loh Maksudnya kayak ini Bakal dimainya kayak gimana Gila Maksudnya Gila Si Ole bener-bener Bakal Mainin 3 Midfielders itu Ketika dia mau pertama kali Datangin van de Bic Gitu kan Jadi Kita lihat saja nanti Seperti apa Kelanjutan Ini kalau misalnya Dikonversikan ke Pounds Jadi 35,7 juta Tapi kalau misalnya Di Euro Jadi bulat 40 juta Ya biasanya Kalau misalnya Negosiasi Klub Inggris Sama klub Luar Inggris Klub Eropa gitu kan Pasti pake Karensinya Euro kan Kalau misalnya Sesama klub Inggris Baru pake karensinya Pound Sterling ya Itu beda sedikit lah Tinggal di convert aja Oke Jadi kayaknya Itu aja dari gue Gue Sepertinya akan Gaspol Ini sudah pagi sebenernya Tapi gue pengen bikin Nah ini gue Gue sih Gue gak Aduh sebenernya sih Gue gak tau apa Gue udah siap Atau belum Untuk bikin ini Tadi sempet Udah gue pikirin Gue mau ngebahas soal Rencana CJM Buat PES 2021 Pak Itu kan video yang cukup penting Karena nentuin Kayak setahun ke depan kan Mungkin gue bisa langsung Bikin abis ini sih Terus gue usahakan Ya Salford Biasalah hari ini Meskipun gue sampe sekarang Masih belum record ya Tapi harusnya tetep bisa naik Nanti malem Dan ya ditunggu aja Update-update selanjutnya Messi sih Gue udah siap nih Satu video Materinya sih Video belum di record Tapi udah siap Jadi nanti saya akan bikin ya Buat yang belum follow Twitter dan Instagram kita Bisa di follow ya Di At CJM Official Silahkan di follow saja Gue sekarang sih Lebih aktifnya di Twitter sih Lebih sering Ya kayak Dari per postingan Atau per tweetnya Per harinya ya lebih Banyak di Twitter Daripada Instagram Tapi ya silahkan di follow aja Karena gue berusaha Untuk bikin beda gitu Kontennya Kayak di Instagram dan Twitter Jadi agak beda aja gitu kan Supaya orang yang follow Dulunya pun juga Dapetin sesuatu yang berbeda Bisa aja gue bikin Kayak Instagram Nge-post apa Dengan caption apa Ya gue tweet yang sama aja Ya gue tweet yang sama aja di Twitter Tinggal gue kopas captionnya Gue tweet Gambarnya Gue pake gambar yang sama Bisa sebenernya kan Tapi gue tidak pernah kayak gitu Jadi gue mau kasih kalian yang berbeda Kalau di Instagram Gue gak tau sih Maksudnya ini lebih ke mungkin Akhir-akhir ini aja Sebenernya ini gak sesuatu Yang gue rencanakan Atau bener-bener pengen gue Oh jadi begini Gue konsepin Enggak Instagram lebih Tanda kutip Profesional Atau lebih Apa ya Lebih Ya lebih media lah Lebih media Sepak bola Kalau Twitter Ya dinikmati saja Twitter itu Kayak Kalau Instagram tuh Kayak orang dewasa Kalau Twitter kayak anak muda Anak baru gede Ugal-ugalan Ya itulah Perbedaan Twitter CJM Dan Instagram CJM Oke jadi Fans Man United Fans ACMilan Selamat bersenang-senang Untuk menyambut Kedua main baru kalian Kalau misalnya tidak ada masalah Pastinya akan segera dihubungkan Sama klub masing-masing Itu aja dari gue Untuk video kali ini Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys So are you gonna die today And make it out You gotta conquer the monster In your head And then you'll fly Fly Phoenix Fly It's time for a new empire Go bury your demons Then tear down the ceiling Phoenix Fly Tidak Liat Tidak Tidak